Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak sekalian Jumpa lagi bersama Bu Susi Kali ini kita akan membahas mengenai Pelajaran SPDP mengenai Gambar Cerita Komi Nah, sudah kalian lihat Dua gambar di atas Nah, ini adalah gambar dari komik Jadi, jika kalian lihat Ini ada dua gambar Di sebelah kiri ada dua gambar atau dua kotak Kita sebutnya kotak panel ya Karena bentuknya persegi Jadi, dua kotak panel ini Nah, yang selanjutnya sebelah kanan memiliki empat kotak panel Ya, tiap-tiap kotak memiliki gambar Lalu ada yang disebut dengan balon kata Otobor lucapan di sini ya Ya, sehingga Membentuk sebuah cerita Jadi, antara gambar satu dengan gambar lainnya Harus berhubungan Nah, berkaitan atau berhubungan ya Dan di sini Terkadang ada narasinya Meskipun sedikit ada narasinya ya Keterangan gambarnya ya Dan ini terdapat empat kotak panel Ini juga membutuhkan sebuah cerita Ingat ya Komik itu harus membentuk sebuah cerita Baiklah untuk lebih jelasnya Mari ibu jelaskan lagi lanjut Jadi, komik itu merupakan suatu bentuk seni Yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak Yang disusun sedemikian rupa Sehingga membentuk jaringan cerita Nah, seperti tadi ya Jadi, gambarnya tidak bergerak Lalu disusun Harus saling berkaitan Sehingga membentuk sebuah jaringan cerita Nah, komik dapat dibuat dalam bentuk satu kotak atau lebih Komik dapat dibuat lebih dari satu kotak panel Nah, tadi kotak panel yang tadi ya Yang disebut ya Bentuknya persegi ya Yang biasa disebut komik strip Nah, jadi komik strip itu adalah Kotak-kotak yang tadi ya Seperti ini ya Ini namanya komik strip ya Ada empat kotak Nah, ini bentuk komik strip Lalu ada juga Yang dibuat bersambung Dalam banyak kotak Lalu dibukukan Disebut buku komik Jadi, tidak hanya satu lembar Kalau yang sebelah kiri ini hanya satu lembar kan Nah, tapi kalau berlembar-lembar Lalu dibuat seperti buku Nah, itu namanya buku komik Oke, yang biasa kalian baca Oke Nah, dan jangan lupa ada Balon kata atau balon ucapan ya Jadi, fungsinya untuk Berbagai Bisa berdialog Berupa dialog Atau monolog ya Kalau sendiri Berarti Anak ini Bicara sendiri ya Bisa bicara sendiri itu Namanya monolog Ya, kalau bicaranya kedua Namanya dialog Ya, berarti Kalau ngobrol Nah, ada balon katanya Sendiri pun Bisa ada balon katanya Nah, jadi seolah-olah dia bicara Sama dirinya sendiri Oke Nah, anak-anak Jangan lupa ya Jadi, kalau untuk membuat komik Diberi warna Supaya menarik Oke Baiklah, anak-anak Sudah paham penjelasan ibu? Ya, kalian sudah paham? Gasananda adalah Membuat gambar cerita komik Temanya Indonesia Sebagai negara agraris Sudah paham tugasnya? Kalian membuat gambar cerita komik Dengan tema Indonesia Sebagai negara agraris Oke, selamat belajar Semangat belajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati